Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriah, Pemkap bersama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai menggelar tablik akbar di pendopo rumah jabatan Bupati Andi Seto Gadista Sapa minggu malam kemarin. Tablik akbar yang dihadiri pejabat Pemkap serta majelis taklim ini mengusung tema Kemuliaan Muharram Momentum Kebangkitan Zakat. Di peringatan bulan mulia ini, Bupati Andi Seto Gadista Sapa mengajak seluruh masyarakat Sinjai untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahun Baru Islam hendaklah menjadi momen untuk semakin meningkatkan kapasitas dan kualitas keimanan kita. Ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, namun juga untuk daerah dan bangsa. Masyarakat yang beriman, beraklak dan bermental baik akan mendorong keberhasilan pembangunan di segala bidang dan juga akan menjadi objek dan subjek keberhasilan pembangunan yang bertanggung jawab. Bupati berharap, peringatan Tahun Baru Islam seperti ini dapat dilakukan setiap tahun. Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kita semua dengan harapan kegiatan semacam ini insya Allah dapat rutin kita laksanakan setiap tahunnya. Senada dengan Bupati Andi Seto, Ketua Basna Sinjai Ustaz Muhammad Muzakir juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar memuliakan bulan Muharram ini dengan berbagai kegiatan ibadah. Yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT Salah satunya adalah bulan Muharram ini Kita selaku orang yang mulia mulia karena agama dimuliakan oleh Allah SWT sepatutnya memuliakan bulan-bulan mulia ini dengan mengadakan ibadah-ibadah baik itu mahdah ataupun non-mahdah kepada Allah SWT Di akhir kegiatan tablik akbar ini Ketua Basna Sinjai secara simbolis juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Sinjai sebagai bentuk komitmen Basna sepeduli Sinjai Arhan Baharudin Sinjai TV